Zakat ditetapkan waktu-waktunya Apakah itu juga puasa Zakat, haji Itu semua ditetapkan waktu-waktunya Sedangkan ibadah Untuk mohon ampun kepada Allah SWT Istighfar Mohon ampun kepada Allah SWT Itu ditetapkan enggak waktunya itu Ibadah juga itu Ditetapkan waktunya enggak Istighfar itu Enggak ya Bebas Coba Hampir seluruh tatanan ibadah Termasuk umbrah saja ditetapkan waktunya Waktu apa dan seterusnya Hadirin jamaah rahimahumullah Mari kita lihat sama-sama Untuk istighfar ini Allah memang istighfar kapan saja Setiap habis sholat, bagus Pagi boleh, siang boleh Untuk mohon ampun kepada Allah Di bulan ramadhan boleh Dalam bulan ramadhan juga boleh Tapi kapan kira-kira Yang Allah SWT paling menyukai Dan kemudian diberitakan dalam Al-Quran Allah SWT di dalam surah Az-Zariyat Surah Az-Zariyat Ayat 15 Disitu ada tersirat penetapan Allah SWT Untuk melakukan istighfar Atau tawabat kepada Allah Atau tawabat kepada Allah Atau tawabat kepada Allah Atau tawabat kepada Allah Az-Zariyat Ayat 15 Terusnya ya Sampai disitu sudah ada Waktu untuk istighfar Waktu untuk mohon ampun kepada Allah Sesungguhnya orang yang bertakwa itu Adalah Orang yang akan dimasukkan oleh Allah SWT Kedalam surga yang air mengalir di bawahnya Mereka menerima balasan dari Tuhan mereka Sesungguhnya mereka dahulu di dunia Memang adalah orang baik Itu yang masuk surga Mereka sedikit sekali tidur di malam hari Itu orang surga Dan pada suatu ketika Masuk waktu syahur Mereka mohon ampun kepada Allah Kenapa Diminta dimohon waktu syahur itu Untuk tawabat Karena waktu syahur itu Ketika kita ingin memohon ampun Baik kepada sesama manusia Maupun kepada Allah SWT Itu yang gampang ingat Boleh buktikan Bangun malam kita Teringat dosa-dosa kita Teringat kesalahan-kesalahan kita Waktu syahur Ketika kita ingat sebuah kesalahan Mohon ampun Istighfar pada Allah Itu waktu syahur yang paling penting Jelas disini kalimatnya Dan pada suatu ketika masuk syahur Orang yang masuk surga itu dia Selalu mohon ampun kepada Allah SWT Apakah tidak boleh setelah sholat subuh Pagi siang Boleh silahkan Tapi waktu yang disebutkan oleh Allah ini Waktu yang paling utama Waktu yang afbal Untuk mengucapkan istighfar itu adalah Waktu syahur Nah ini Kita kalau soal Ya itulah Ini ada nih Ramadhan ini Ramadhan itu bulannya sudah Bulan maghfirah Ditambah lagi Waktu syahur kita tidak terlalu sulit Asal puasa Ya waktu syahur kan ter Bangun Apa sih Salahnya beratnya Waktu syahur itu kita duduk Mohon ampun kepada Allah Ingat kesalahan-kesalahan kita Ingat dosa-dosa istighfar Hadirin jamaah rahimah kumullah Ini satu Artinya Waktu untuk mohon ampun kepada Allah Allah paling menyukai Di waktu syahur Doa-doa istighfar Apa selama ini Yang kita ketahui Yang kita ketahui Yang hadis-hadisnya sahih Astagfirullah Jangan berajim Ya Astagfirullah Kemudian Astagfirullah Bukhari muslim Ahmad ibn Majah Astagfirullah Lajim Alladzila ilaha illahu Alhayul qayyum Wa atubu ilaih Atur muzid Dan Ahmad Itu saja Yang saya tahu Allah Astagfirullah Rabbal balaya Tahu ni Ahmad 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 siapa Ahmad siapa Yang nyanyi Habib Alwi Al-Awi Ya Tanya sana Rabbal balaya Dan sebagainya Yang saya tahu Tahu Yang hadisnya Dijamin Dijamin Tiga Ada yang lain Yang tahu Nah Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Wasallam Ada muncul Merasa bersalah Rasa bersalah Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan satu Ajaran melalui Malaikat itu Diberikan satu Peringat Apa satu Satu ungkapan Istighfar Ini Kita seringkali cari Sayyidul Istighfar Kenapa Tidak pakai Al-Quran Silahkan Dilihat Surah Al-Mu'minun Ayat 118 Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Pengajaran Sebuah Kalimat Istighfar Yang Luar biasa Itu Wakul Katakanlah Wahai Muhammad Rabbik Fir Warham Wanta Sayyir Rahimin Ampuni Allah Rahmati Allah Engkaulah Sebaik-baik Pemberi rahmat Siapa Membaca itu Sebenarnya Yang pertama Allah Akan mudahkan Kehidupannya Di muka bumi Rizkinya Dilapangkan Dan pada suatu Ketika dia Untuk Danti Di akhirat Juga akan Disempurnakan Dengan Nikmat Sorga Yang menjadi Pertanyaan Sudah pernah Baca Enggak Halo Halo Udah Belum Jujur Saja Sudah Belum Belum Kenapa Yang saya Kenapa Yang saya Pengajarannya Empat Abad yang lewat Tidak pernah Dirubah Wahai Muhammad Ucapkan Ulih kau Wakul Katakanlah Wahai Muhammad Sebaik Sebaik-baik Pemberi Rahmat Itu Ketika Itu Diucapkan Maka Benar-benar Allah Akan Nimpahkan Rahmat Itu Kepada Kita Hadirin Jamaah Rahimah Itu Ramadhan Bikin Jadikan Cuma Jangan Kalau Baca Nanti Jangan Ikut Wakul Nya Karena Ini Istighfar Dalam Al-Quran Disitu Ada Wakul Nya Dibaca Wakul Rabbi Rahim Itu Baca Al-Quran Namanya Kalau Doa Tinggal Perintah Kul Nya Itu Rabbi Fir Warham Wa Anta Khair Rahim Bisa Dipisarkan Kalau Membaca Al-Quran Masukkan Wakul Itu Baca Quran Kalau Berdoa Tinggalkan Kul Nya Karena Kul Itu Perintah Untuk Rasulullah Bacalah Hadirin Jamaah Rahimah Ini Kalimat Yang Kedua Nah Baru Kita Telusuri Dosa Apa Saja Yang Tidak Terampunkan Kemudian Dosa Apa Saja Yang Diampuni Kita Masuk Pada Lingkup Yang Kedua Dosa Yang Tidak Termaafkan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dosa Yang Tidak Termaafkan Itu Adalah Dosa Dosa Kekafiran Yang Terbawa Mati Pengingkaran Terhadap Ayat Ayat Allah Terbawa Mati Satu Atau Dosa Orang Pasik Kemaksiatan Mati Dalam Kemaksiatan Itu Dosa Tidak Pernah Terampunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemusyrikan Atau Kekafiran Kemudian Kepasikan Terbawa Mati Itu Tidak Pernah Terampunkan Oleh Allah Mari kita Lihat Al-Baqarah Al-Baqarah Ah Maaf Ataubah 80 Ataubah Surah Yang Ke 9 Orang Orang Mati Dalam Keadaan Pasik Atau Orang Yang Mati Dalam Mengingkari Allah Dan Rasulnya Maka Allah Menutup Menutup Semua Nekmatnya Kepada Orang Itu Dalam Surah At-Tawbah Ayat 80 Istawfirlahum Istawfirlahum Atau La Tastawfirlahum Engkau Mohonkan Ampun Kepada Mereka Atau Tidak Engkau Mohonkan Ampun Kepada Mereka Sekalipun Engkau Mohonkan Ampun Kepada Mereka Itu Sebanyak 70 Kali Maka Nisjaya Allah Tidak Akan Mengampuni Mereka Lantaran Mereka Itu Mengingkari Allah Dan Rasulnya Dan Allah Tidak Akan Memberikan Petunjuk Kepada Orang Yang Pasik 80 Dimohonkan Ampun Tidak Dimohonkan Ampun Dalil Disini Sebenarnya Mengharamkan Berdoa Kepada Orang Yang Tidak Beriman Mengharamkan Berdoa 84 Sesungguh Sesungguhnya Mereka 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 Mengingkari Allah Dan Rasulnya Coba Lihat Ujung Ayat Keberanian Keberaniannya Yang Tidak Coba Andai Kata Berani Insyaallah Orang-orang Takut Yang Muslim Takut Eh Mas Yuk Minum Wah Dua Ini Matinya Matinya Ustadz Dengan Matinya Pemabuk Sama Iyalah Coba Selama Ini Seorang Pemabuk Dengan Seorang Ustadz Matinya Sama Pelaksana Sama Ya Ustadz Kalau meninggal Dunia Dimandikan Dikapan Ya Disolatkan Dikuburkan Didoakan Lima Sekarang Pemabuk Mati Yang disini Dikapan Dimandikan Disolatkan Disolatkan Terus Dikuburkan Terus Bedanya Mana Dengan Ustadz Itu Perlu Dibedakan Untuk Al-Quran Yang Nuruh Bahkan Disini Diperintahkan Oleh Allah Selamanya Jangan Haram Kau Salatkan Janajah Mereka Itu Abadan Selamanya Tidak Boleh Selamanya Dan Haram Pula Kamu Berdiri Di atas Kubur Berdoa Untuk Lantaran Mereka Itu Mengingkari Allah Dan Rasul Ujung Ayat Itu Mereka Mati Dalam Keadaan Pasik Ini Dosa Yang Tidak Terampunkan Lanjut Dos Dos Pekerjaan Enteng Dosanya Dianggap Enteng Tapi Sangat Besar Kita Kenali Ini Sebab Ini Masuk Dalam Wilayah Kita Yang Punya Al-Quran Digital Silahkan Buka Sama-sama Surah Al-Hujurat Surah 49 Ayat 11 Al-Hujurat Ayat 11 Yang Akan Kita Bahas Ini Adalah Ujung Ayat Barang Siapa Yang Tidak Bertobat Maka Mereka Itu Adalah Benar-benar Orang Yang Zolim Kita Bahas Tobat Hari Ini Apa Saja Itu Kesalahannya Ya Yuhalladina Aman Wahai Orang Orang Yang Beriman La Yashar Qawm Min Qawmin Asa Ayyakun Khairan Min Hum Diharamkan Suatu Kaum Suatu Kelompok Suatu Organisasi Suatu Komunitas Suatu Apa Lagi Pokoknya Kelompok Mencelak Kelompok Yang Lain Barangkali Kelompok Yang Dicela Itu Lebih Baik Daripada Kamu Yang Mencelak Itu Secara Umum Allah Melarang Bagaimana Dengan Mu'min 14 Abad Yang Lewat Rasulullah S.A.W. Itu Sudah Sudah Mewanti-wanti Yang Keberadaan Sekarang Ini Apa Kata Beliau Al Mu'minun Bil Mu'minin Kal Bunyani Yashuddu Ba'duhu Ba'dan Saya Rasa Hadis Ini Saya Baca Di meskiti Empat Kali Yang Saya Terangkan Orang Mu'min Dengan Mu'min Lainnya Jelas Kalimat Disitu Kalbun Yashuddu Ba'duh Ba'dan Dia Bagai Satu Bangunan Yang Saling Kuat Menguatkan Berarti 14 Abad Yang Lewat Nabi Sudah Berpikir Akan Ada Kelompok Mu'min Yang Memegang Al-Quran Dan Sunnah Dan Itu Banyak Kelompok Itu Kelompok Itu Banyak Karena Mereka Mengambil Pilihan Yang Berbeda Maka Dicantumkan Di Rasulullah Orang Mu'min Dengan Mu'min Lainnya Jelas Kelompok Kelompok Itu Nah Sekarang Coba Contohnya Gimana Saya Ambil Contoh Saya Pernah Baca Buku Pedoman Ibadah Muhammadiyah Namanya Tarjih Saya Lihat Semuanya Masih Mengacu Pada Al-Quran Dan Sunnah Kemudian Saya Baca Juga Buku Pedoman Ibadah Al-Irsad Dasarnya Al-Quran Dan Sunnah Juga Saya Baca Al-Wahdah Sulawisi Yang Berkembang Saya Baca Al-Wahdah Dasarnya Juga Al-Quran Dan Sunnah Saya Baca Lagi Persis Persatuan Islam Buku Pedoman Ibadahnya Ternyata Juga Al-Quran Dan Sunnah Tapi Ketika Mereka Laksanakan Berbeda Saya Baca Juga Muhammad Bin Bah Saya Baca Juga Nasiruddin Albani Yang Dipegangi Oleh Kelompok Salafi Ibadahnya Juga Sepertinya Cocok Dengan Al-Quran Dan Sunnah Dasarnya Al-Quran Sunnah Semua Mereka Berdasar Al-Quran Semua Mereka Berdasar Sunnah Ketika Dilaksanakan Semuanya Berbeda Semuanya Berbeda Yang Diharapkan Oleh Rasulullah Keberadaan Kelompok Kelompok Itu Yang Disebut Dengan Al-Mu'minun Lil-Mu'mini Orang Mu'min Dengan Mu'min Lain Kalbun Yania Sud Bagus Ba'dan Dia Bagai Satu Bangunan Yang Saling Kuat Menguatkan Bukan Sebagai Satu Satu Kelompok Yang Caci Mencaci Itu Haram Suatu Kelompok Mencelah Kelompok Yang Lain Barangkali Kelompok Yang Kamu Celah Itu Lebih Baik Daripada Kamu Yang Mencelah 14 Abad Yang Lewat Nabi Sudah Mewanti Wanti Eh Jangan Begitu Sebagai Orang Mu'min Yuk Kita Baris Sabah Sama Berbeda Dalam Taat Kepada Al-Quran Dan Sunnah Bukan Untuk Berselisih Saling Menampakkan Kesombongan Atau Atau Merasa Paling Haram Wanita Mencelah Wanita Yang Lain Barangkali Wanita Yang Dicelah Terlebih Baik Daripada Kamu Yang Mencelah Mari Kita Amati Yang Ketiga Itu Dan Diharamkan Bagi Kamu Mencelah Dirimu Sendiri Masa Itu Suara Orang-orang Arab Badi Datang Pada Rasul Ya Rasul Allah Masa Ada Orang Yang Mencelah Diri Sendiri Itu Apa Kata Rasul Allah Orang Orang Mumin Dengan Mumin Lain Itu Bagai Satu Batang Tubuh Jika Sakit Dari Bagian Satu Tubuh Itu Maka Terasa Sakit Sama Dengan Tubuh Yang Lainnya Yang Sakit Gigi Yang Bisa Kemes Kaki Yalah Yang Sakit Gigi Yang Gak Bisa Datang Kemes Kaki Bagai Satu Batang Tubuh Karena Ketika Orang Mumin Berada Ada Barangkali Orang Mumin Yang Belum Mengenal Sunnah Belum Mengenal Dia Bagaimana Sebenarnya Yang Contoh Rasul Allah Salat Saja Gak Ngerti Dengan Satu Kamar Apakah Perlu Kita Celah Kalau Diat Orang Yang Seperti Itu Yang Ngerti Langsung Berpikir Inilah Lahan Datwah Saya Untuk Meluruskan Mereka Bukan Untuk Dimusuhi Selama Ini Kita Wai Caci Maki Caci Maki Wala Talmizu Ampusakum Jangan Kamu Mencelah Dirimu Sendiri Ketika Kamu Mencelah Mumin Yang Lain Bahkan Celahan Itu Adalah Sama Dengan Mencelah Diri Sendiri Mencelah Dirinya Sendiri Tuh Dianggap Terdosanya Inteng Aja Mencelah Tuh Lalu Coba Lihat Lagi Dan Diaramkan Membeli Gelar Yang Tidak Baik Gelar Nama Orang Sudah Ada Diumumkan Ditasmiah Ya Jangan Dirobah Robah Kukuman Itu Itu Sampian Kalau Kemorah Tewi Itu Itu Saya Pernah Ada Orang Mau Masuk Islam Di Lahai Jadi Kebetulan Ketua Pimpinan Cabang Yang Minta Saya Mengislamkan Saya Masuk Sana Ketua Pimpinan Cabang Itu Nama Beliau Nama Beliau Itu Haji Artiyansah Beliau Punya Lusmin Di Morat Tewi Dan Rumah Juga Di Lahai Ketika Orang Temu Masuk Islam Saya Kelahai Saya Tanya Dimana Rumah Pajai Artiyansah Tidak Tahu Pak Sampian Tanya Sama Pak Artiyansah Saya Tanya Lagi Dengan Pak Artiyan Tahu Tidak Rumah Pajai Tahu Pak Arsa Kedada Disini Artiyansah Tidak Lama Pajai Artiyansah Datang Siddin Lepai Kami disini Menyambat Haji Tadong Sampian Silahkan Tanya Haji Artiyansah Tidak Kenal Tanya Haji Tadong Baru Sampai Ditewe Orang Tidak Kenal Justru Mempopulerkan Nama Artiyansah Itu Malah Saya Kesian Dengan Beliau Tapi Beliau Mana Mungkin Saya Untuk Tidak Ya Walah Karena Basu Bin Al-Qab Biksalismul Pusuk Kubat Dan Iman Sebaik-baik Pemberian Gelar Itu Pasik Buruk Setelah Beriman Ujung Ayatnya Tuh Siapa Siapa yang Tidak Bertobat 19 Kelompok Ayat Di Dalam Al-Quran Yang Zolim Itu Bin Nari Jahannam Makhul Bin Nafiha Abad Tuh Tuh Siapa yang Tidak Berhenti Siapa yang Tidak Bertobat Maka Mereka Terjadi Orang Yang Zolim Ngeri Hati-hati Jangan-jangan Kita Nanti Bingung Kenapa Saya Itu Ada Satu Kelompok Saya Baca Dalam Satu Hadis Satu Kelompok Orang-orang Digiring Menuju Azab Allah Setelah Dia Tahu Digiring Menuju Azab Allah Itu Dia Bertanya Wahai Malaikat Allah Mau Digiring Kemana Kami Kenapa Didepan Kami Ada Azab Ada Apa Jawabnya Padahal kami Orang-orang Yang Salih Ibadah Kami Tidak Pernah Melenceng Dari Al-Quran Sunnah Tidak Pernah Semua Ibadah Kami Adalah Sesuai Dengan Tuntunan Kenapa Kami Digiring Tan Azab Allah Bukankah Lalu Engkau Membenarkan Jelaan Itu Bukankah Begitu Ya Benar Itulah Penyebab Kalian Masuk Kedalam Azab Allah Ini Entengnya Cuma Apa Membenarkan Ketika Orang Mencelak Atau Mengungkap Aib Seseorang Bapak Dirin Ada Orang Berlaku Jelek Aib Namanya Lalu Sampian Ceritakan Pas Ceritanya Tidak ada Kurang Tidak ada Lebih Kata Rasulullah Itu Jiwa Dosa Jika Engkau Lebihkan Cerita itu Atau Engkau Kurangi Cerita itu Itulah Fitnah Neraka Itu Menceritakan Yang Benar Dan Sekiranya Sampian Ada Orang Menceritakan Eh Kamu Tidak Ceritanya Begini Begini Ya Benar Apa Yang Kamu Katakan Ingat Kelompoknya Pernah Digiring Kemana Tadi Digiring Menuju Azab Allah Dia Bertanya Bingung Ya Rok Dosa Apa Yang Kami Lakukan Kami Digiring Ketalam Teraka Malaikat Berbalik Langsung Dia Berbicara Di Depan Orang Bukankah Kalian Pernah Mendengar Sebuah Jalahan Lalu Kalian Membenarkan Jalahan Itu Benar Itulah Yang Menyebabkan Kalian Hari Ini Mudahan Karena Bagaimanapun Al-Quran Itu Ketika Ditanya Ya Aisyah Bagaimana Akhlak Muhammad Aisyah Menjawab Al-Quran Itulah Akhlak Rasulullah Dan Pada Suatu Ketika Ditanya Ibdu Abbas Bagaimana Akhlak Rasulullah Apa Bagaimana Isi Kandungan Al-Quran Dua Pertiga Isi Kandungan Al-Quran Itu Membicarakan Tentang Akhlak Karena Itu Kehidupan Kita Ini Berilmu Silahkan Berilmu Sebanyak Banyaknya Tetapi Barangkali Akhlak Dominan Di depan Ada Orang Berilmu Pengetahuan Ketika Tidak Punya Akhlak Maka Yang Akan Muncul Hanya Kesombongan Saja Yang Muncul Kesombongan Merasa Paling Dan Sebagainya Yang Memunculkan Hanya Memunculkan Perpecahan Permusuhan Di antara Sesama Ini Mudah-mudahan Kita Melihat Orang Yang Tidak Mengerti Sunnah Itu Bukan Musuh Tapi Itu Adalah Lahan Kita Untuk Mengembangkan Sebuah Da'wah Itulah Barangkali Kita Punya Sikap Seperti Itu Maka Ini Akan Menghantarkan Masyarakat Muslim Yang Jadi Baik Hadirin Jamaah Rahimah Kemulah Kebenarnya Saya Ingin Membicarakan Yang Keempat Tapi Waktunya Ini Saya Perlu Waktu Satu Jam Menjelaskan Bahwa Ada Satu Dosa Lagi Yang Sebenarnya Dosa Dosa Yang Tidak Akan Terampunkan Oleh Allah Termasuk Siri Sinah Dan Sebagainya Itu Mungkin Bagaimana Metodologi Tobatnya Itu Bisa Nanti Kita Kembangkan Pada Session Tanya Jawab Masih Tetap Ada Mic Ada Mic 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 Ada Untuk Tanya Jawab Gak 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 Oke Silahkan Kita Isi Dengan Ada Ada Yang Ditanyakan Dengan Catatan Suaranya Agak Kencang Yang Nanya Atau Mendekat Kesini Silahkan Kalau ada Pertanyaan Mendekati Ramadhan Ada Ada Kanan Bagaimana Maju Sedikit Pak Maju 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 Tidak Dengar Ya Ya Sebenarnya Sebenarnya kita boleh buka surah Az-Sumar ayat 3 hanya milik Allah saja agama yang bebas dari kemusyrikan jelas disitu kalimatnya bahwa masyarakat jahiliyah dahulu itu pada suatu ketika dia menyeru berdoa menyembah selalu memanggil para awliyah ketika dipertanyakan eh Abu Jahal ngapain kamu kalau menyembah berdoa kepada Allah memanggil para wali-wali itu awliyah-awliyah itu apa jawabannya disitu kami tidak menyembah mereka kami panggil kami seru sekotoh-sekotoh Allah itu itu dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya ialah jadi sebenarnya kenapa para wali-wali itu itu dalam rangka mendekatkan dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya biarkanlah apa yang telah mereka perselisihkan coba lihat ujung ayatnya yang pertama sesungguhnya Allah la yahdi itulah yang dinapikan oleh Allah yahdi yang dinapikan oleh Allah hidayah artinya apa sesungguhnya Allah akan tarik kembali hidayahnya kalau orang itu sudah dapat hidayah la yahdi itu menapikan hidayah kalau orang itu belum dapat hidayah sama sekali tidak diberi oleh Allah kalau orang itu sudah dapat dari hidayah diambil lagi oleh Allah ngeri itu la yahdi itu man hua kathib lantaran mereka itu berdusta pendusta kuparan itu kafara yukafiru kupran kuparan itu penekanannya luar biasa kalau kafara telah kafir tapi kalau kuparan itu ada sabdu ada alif lagi itu artinya apa kalau ada kafir maka ini supernya tahu supernya kalau ada kafir nah yang ini super kafir kenapa jadi super kafir tahu Allah itu maha tunggal berkuasa lalu digabungkan dengan yang lain nah jadi siapa Allah ta'al izah manat hubal yahweh samimawan dengan yahus 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 yahutat yahukabah yahujabah yahutub agisna agisna tolong kami tolong kami kenapa minta tolong dengan para awliya minta tolong kepada Allah kemudian coba kita lihat seharusnya itu bagaimana kita kemana kita ada lagi saya perjelas itu lagi coba lihat surah yang sama azuma